Hari ini kan Bapaknya Ayah Halilintar dijadwalkan dipanggil untuk dua kali, seperti apa mungkin? Hadir nggak sih? Terima kasih teman-teman wartawan, saya berbicara di sini sebagai PLT Kasar Reslim, kebetulan kasarnya Likosop dan saya ditumpul sebagai Kasar Reslim, walaupun PLT, dan itu masalah yang bersentanyakan tentang karirah dan juga adilnya saksi yang kita panggil, panggilan kita jatuhkan jam 10.00, ini adalah panggilan yang kedua, panggilan yang sebagai saksi, di mana yang panggilan pertama sudah kita layankan, dua tetapi hari ini lalu, dan dengan alasan yang disampaikan oleh lawyer ataupun penasihat hukum, bahwa yang pesakuta cakit, oke, minta waktu berapa hari, kita sesuaikan jatuhannya dengan pendidik, dan kita jatuhkan hari ini untuk panggilan kedua, sebagai saksi, masalah kemudian hari ini hadir atau tidak, ini masih jam 11.00 lah, kemungkinan kita tunggu aja, kita masih menunggu kepastian hadir atau tidak, walaupun ya kan kita dengar hukum kanan kiri, itu penyidikan nggak bisa berbicara masalah informasi yang semangsiur, kita masih menunggu kedatangan yang saksi yang kita panggil, itu aja. Pak, kalau mengingat yang bersangkutan sedang di luar negeri, dan dipastikan tidak hadir, seperti apa mungkin tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Nanti kita lihat ya, kan bagaimana juga kita mengajukan panggilan secara resmi, surat, panggilan pertama, kedua, itu lengkap detail dengan jam, dan hari dan jamnya. Nah, hari ini masih kita tunggu, nanti kita lihat secara detail juga, surat juga, administrasi juga, apa alasan yang patut untuk seumpama nih, kita seumpama yang bersangkutan tidak hadir, atau saksi tidak hadir ketika panggilan dari penyidik. Nah, ketika kita lihat alasan yang ini, yang kita seumpama tidak hadir, nanti kita lihat lagi, kita diskusi lagi dengan penyidik, langkah apa yang kita ambil. Bahkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam arti yang tidak di Indonesia. Nah, itu akan kita diskusikan. Karena bagaimana juga kita masih ada, apa namanya, kewenangan, yang beberapa kewenangan itu tentunya dari diskresi ataupun kewenangan penyidik yang dimiliki seorang penyidik. Bisa nanti kalau datang dua kali, apa namanya, kita membawa saksi, ada. Tapi kita lihat lagi, kalau memungkinkan enggak. Karena anak sepatutnya sebagai saksi. Tentunya masih kita, kemungkinan-kemungkinan, Mas. Jadi, kita lihat dulu, nanti hadir atau tidak, kita berharap hadir. Ya kan? Nah, taunya kita hadir, kita diskusi yang enggak penting sebenarnya. Hadir, ya kita lebih baik lagi. Pak, berarti ada, masih ada kemungkinan panggilan ketiga atau langsung gelar perkara, ya Pak? Oh, enggak, Pak. Panggilan itu enggak ada panggilan ketiga, ya. Itu mungkin enggak ada. Tapi upaya apa nanti penyidik, kita perlu diskusikan lagi. Melihat nanti alasannya apa yang ini. Pak, bakal ada jemputan paksa enggak sih? Pak, ada jemput paksa. Namanya islahnya apa? Enggak lah, penyidik itu enggak ada islahnya jemput paksa. Surat perintah membawa. Itu kalau memang statusnya masih saksi. Kalau tersangka, itu ditangkap beda, ya. Jadi, kita melihat kewenangan penyidik di tataran status dari yang diperiksa ini sebagai apa? Saksi atau tersangka? Saksi ketika dua kali dipanggil, ada kewenangan penyidik, ini secara umum ya, itu ada kewenangan yaitu membawa, perintah membawa saksi. Itu bisa ada kewenangan penyidik diatur. Namun, tetap balik lagi. Kita juga, penyidik ini juga sama-sama. Ada perih kemanusiaan juga. Ada alasan tertentu yang patut ataupun bisa ditanggung jawabkan, ya. Enggak ada masalah. Kita menuntut untuk operatif berikutnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu gambarannya. Tapi kita tetap enggak bisa berandai-andai. Masih kita tunggu. Kita berharap datang dan lancar semuanya. Pak, kalau misalkan seandainya panggilan kedua tidak datang, ada indikasi akan menjadi tersangka? Ya, statusnya naik mungkin. Statusnya apa enggak akan berubah? Enggak serta-merta. Jadi, orang itu kalau enggak datang berapa kali itu emang langsung jadi tersangka? Ya, enggak dong. Tersangka itu karena dia ada terpenuhi unsur, buktinya terkupi, buktinya ada, saksinya ada, melihat. Jadi, tersangka. Bukan karena enggak ada, beda. Tidak. Jadi, ya. Dua hal yang berbeda. Karena tidak hadir dan tersangka. Tidak. Tetap karena perbuatan yang dilaporkan padanya, dituduhkan padanya. Itu kira-kira. Pak, tapi sejauh ini kedua unsur alat bukti sudah cukup, belum paham. Wah, itu enggak bisa ngomong sini. Saya, sekali lagi, saya masih baru di sini. Itu kewenangan penyidik semua. Tapi tentunya akan saya, akan pandu, saya akan lihat nanti, maksudnya, walaupun seorang kasat pun tidak bisa serta-merta mengintervensi A menjadi B, B jadi C. Enggak. Apalagi sekarang kita harus ngoreng-ngoreng ini, ngangkat ini. Enggak boleh. Itu masih dalam proses penyidikan. Itu gambarannya. Mau unsurnya terpenuhi atau tidak, nanti akan berkiring sejalan dan waktu yang ketahuan. Jadi tersangka atau enggak. Pak, kira-kira seperti itu. Teknis dan taktik penyidikan itu perlu kita hati-hati dalam berbidara di sini karena menyangkut prosesnya. Mungkin kira-kira gitu. Berarti untuk agenda hari ini batasnya sampai jam berapa, kira-kira Pak? Apa hanya menunggu informasi itu seperti apa? Nanti terserah penyidik. Berapa? Karena bagaimanapun juga, kita kan tunggu ada jatuh. Kita sudah merencanakan hari ini. Nah, jam segini. Itu sebenarnya penyidikan sudah mengosongkan waktunya supaya tidak bentrok dengan penyidikan atau jatuh penyidikan yang lain. Nah, masih telah lansi mungkin jam 12, jam 4 itu tergantung dari penyidikan. Tapi tentunya kalau kita berharap itu lancar semua ya. Kalau lancar semua pasti enak. Cukup? Terima kasih telah menonton!